Halo Otoneters, Otomotif Traveling kali ini akan menuju kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Gunung Kidul. Di sana banyak sekali wisata air yang bisa kalian kunjungi. Wisata pertama yang akan kita kunjungi yaitu air terjun Sri Getuk. Dengan menempuh jarak sekitar 1 jam 15 menit dari Yogyakarta, tepatnya di daerah Beleberan, Pelayan Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum menuju lokasi, Otomotif Traveling menyusuri anak tangga yang menurun. Tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit dari parkiran. Biaya rakit buatan sangat terjangkau, hanya 10.000 rupiah pulang pergi. Terletak di antara ngarai Sungai Oya, air terjun Sri Getuk selalu mengalir tanpa mengenal musim. Gemuruhnya menjadi pemecah kehandingan bumi Gunung Kidul yang terkenal kering. Perjalanan menuju objek wisata air terjun Sri Getuk di Gunung Kidul ini akan sangat menyenangkan jika dilakukan pada pagi hari. Perdu dan Blue Car terlihat begitu hijau alami di tengah kokohnya tebing-tebing kars yang melindunginya pada sisi kanan dan kiri sungai. Membuat Otomotif Traveling tak ketinggalan untuk mengabadikannya. Setelah asyik menikmati air terjun Sri Getuk, kita langsung menuju selatan Jogja, yaitu Pantai Wadiombo. Pantai Wadiombo merupakan pantai berpasir putih lainnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Wadiombo dikenal sebagai pantai yang memiliki batu karang, di mana banyak orang yang memancing ikan dari atas batu karang tersebut. Wisata selanjutnya yang akan kita kunjungi yaitu Pantai Kosakora. Jarak dari Jogja tidak terlalu jauh, hanya sekitar 60-70 km, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Bukit Kosakora menjadi salah satu tujuan wisata yang sedang hype di jajaran Pantai Selatan Gunung Kidul. Untuk bisa naik menuju bukit tersebut, akan ditarik retribusi. Murah kok, hanya Rp2.000 per orang. Nah, keseruan akan dimulai saat perjalanan menuju bukit. Trek ini kira-kira sejauh 150-200 meter. Terlihat dekat memang, tapi dengan jalur yang demikian, cukup menguras tenaga. Saat sudah sampai di pantai, pemandangan indah akan langsung dapat dinikmati. Dari lokasi ini pula, sudah terlihat puncak dari bukit Kosakora. Dari bukit ini, ada begitu banyak keindahan alam yang bisa dinikmati. Wisata air selanjutnya, yaitu Pantai Timang. Saat otomotif traveling bertandang ke wilayah pantai selatan Gunung Kidul ini, dibilang bukanlah merupakan waktu yang tepat, sebab air laut sedang pasang tinggi. Untuk naik gondola ini, para wisatawan lokal dikenakan biaya Rp150.000. Namun, jika turis mancanegara dikenakan biaya Rp250.000. Selain gondola, ada satu keasikan lainnya yang bisa disimak dari pantai ini. Menikmati matahari tenggelam ditemani deburan ombak yang cukup keras, menjadikan obat bius paling alami. Oke, otonators. Wisata selanjutnya, yaitu wisata terakhir, otomotif traveling mengunjungi Umbul Ponggok. Umbul Ponggok adalah lokasi wisata air di wilayah Kelaten, Jawa Tengah yang lagi hit saat ini. Merupakan kolam alami yang memiliki sumber mata air abadi. Berukuran sekitar 50x25 meter, dengan kedalaman rata-rata 1,5-2,6 meter. Sejak 2012 lalu, dikelola oleh pemerintah setempat. Otomotif traveling Untuk biaya masuk cukup terjangkau, hanya dikenakan 8.000 rupiah per orang. Keunikan wisata ini justru bukan hanya karena kondisi kolam tersebut, tetapi karena tempat ini menyediakan fasilitas foto di bawah air. Properti yang disediakan adalah produk yang justru biasa digunakan di darat, bukan di dalam air. Mulai dari laptop, televisi, meja, kursi, sampai motor. Hal ini yang membuat lokasi ini semakin ramai dikunjungi, karena banyak wisatawan yang datang ingin berfoto dan membagikannya di sosial media mereka. Nah, otonators, itu dia beberapa wisata air yang bisa kalian kunjungi ketika kalian berlibur ke daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Saksikan terus Otomotif Traveling edisi selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan like channel Otomotif TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!